Jadi stunting itu apa sih dok pengertiannya? Kalau stunting itu sebenarnya kondisi tumbuh kembang anak yang terhambat karena kekurangan gisi kronis dalam jangka waktu lama berat... Jambaknya kalau anak mengalami stunting itu apa dok? Hai sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, Jakongan Penting bareng PMI. Seperti biasa jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan di skip karena view dari kalian itu sangat berarti buat saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI. Nah seperti biasa kali ini teman ngobrol saya adalah yang muda dan berbakat. Dari FKUNS ya, ada dokter Misha dan juga dokter Dini. Hai! Hai! Nah dok hari ini nih kita bakal ngobrol soal biasanya kalau kita ke VASKES-VASKES gitu ya. Ke puskesmas deh atau kemana gitu kan pasti ada cegah stunting, cegah stunting. Nah kali ini kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya stunting dan ciri-cirinya sampai nanti pencegahannya. Jadi buat sahabat PMI semua biar tahu nih. Gitu, nah jadi saya mau tanya ke dokter Misha dulu gak apa-apa ya? Kali ini cowok first ya bukan ladies first ya? Kebetulan ini memang pawangnya. Oh pawangnya, oke. Biasanya cowok emang jago jadi pawang sih. Betul. Oke, jadi stunting itu apa sih dok pengertiannya? Kalau stunting itu sebenarnya kondisi tumbuh kembang anak yang terhambat karena kekurangan gisi kronis dalam jangka waktu lama berarti dan terjadi karena juga bisa karena infeksi yang berulang lalu stimulasi yang berkurang dalam seribu hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari dia dalam kandungan sampai sekitar 2 tahun, sekitar umur 2 tahun. Oke, berarti dia kayak itu udah menjadi nutrisinya harus diberikan sejak dia dalam perut berarti ya? Iya, betul. Oh, sampai dia kurang lebih usia 2 tahun. Oke, penentuannya itu seribu hari pertama kehidupan. Ibu-ibu harus ngitung ya. Hari pertamanya ngapan? Sampai seribu hari. Oke, dan biasanya penyebab anak mengalami stunting itu apa sih dok? Kalau penyebab stunting itu biasanya karena kondisi ekonomi dari keluarga itu ya mungkin kurang. Terus kemudian mungkin ibu hamil waktu sedang mengandung mungkin jarang periksa antenatal care-nya ke puskesumat. Itu juga sangat berpengaruh. Antenatal care itu apa tuh? Antenatal... 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 Antenatal care itu seperti ini ya, pemeriksaan rutin ibu hamil. Antenatal care itu biasanya nanti di antenatal care itu pemeriksaan fisik meliputi nanti usia kandungannya. Terus abis itu nanti mungkin juga diukur. Usia kehamilannya itu sesuai nggak sama tinggi dari fundus uterinya gitu ya mas. Waduh apa ya? Waduh apa ya? Waduh apa ya? Gimana ya bahasa alamnya ya? Tinggi perutnya gitu ya. Oh oke tinggi perutnya. Terus abis itu biasanya kalau mau lahiran itu biasanya kan juga di cek lagi. Nah dari situ biasanya dipantau tuh HP-nya tuh aman atau nggak. Terus abis itu nanti biasanya juga di cek gula darahnya, di cek sifilis, HIV. Terus ada protein nggak dalam urinnya kayak gitu. Jadi emang sebenarnya antenatal care itu emang root apa namanya penting banget ya. Oh oke. Karena bisa diketahui nih apakah si anak ini tuh ntar stunting apa nggak gitu lewat antenatal care itu tadi ya. Oh oke oke. Berarti jangan lupa cek ke vaskus dong kalau misal baru hamil gitu ya. Oke. Dan biasanya nanti kalau dokter Misha sudah menyampaikan bahwa seribu hari pertama kelahiran gitu ya. Kehidupan. Oh iya. Maaf maaf. Tipo. Mulutnya tipo. Dan biasanya stunting ini ketahuannya tuh di usia berapa? Sebelum umus dia 2 tahun itu bisa udah ketahuan. Jadi cirinya tuh biasanya anaknya pendek. Tapi nggak semua anak pendek itu stunting. Jadi perlu digarisbawah. Karena ada yang namanya genetik. Oh oke. Tapi kalau misalnya anak stunting itu bisa dipastikan itu pendek. Karena dia kekurangan gizi kan. Tadi itu dari pertumbuhannya sendiri lalu sering terkena infeksi. Terus juga gizi di awal-awalnya itu juga kurang. Makanya tadi faktor ekonomi itu berpengaruh. Oh oke. Iya kadang faktor ekonomi kan mungkin tidak ada biaya untuk ke vaskus atau gimana gitu ya. Tapi cek di minimal di bidan atau puskesmas gitu bisa kan ya. Bisa. Oh luar biasa. Berarti perlu digarisbawahi. Kalau stunting pasti pendek. Kalau pendek belum tentu stunting. Bisa jadi memang dia orangnya minimalis ya kan. Iya betul. Oh mungkin pendek tinggi dan lainnya itu relatif ya. Iya. Setiap orang tuh punya ini yang sendiri. Iya betul. Nah gimana ya ikurnya? Nah itu. Ciri-cirinya kalau dia pendek karena stunting atau memang sudah genetik itu gimana? Oh jadi kalau misalnya pendek karena stunting itu biasanya diukur Dengan chart WHO. Nanti dihitung dengan perhitungan berat badannya dibandingkan. Eh tinggi badannya atau berat badannya dibandingkan dengan umurnya. Nanti ada standarnya kalau misalnya dia di bawah minus 2. Itu bisa dikategorikan dengan stunting. Secara garis besar secara diperlihatkan kayak misalnya temen-temennya tingginya berapa Terus dia terlalu beda banget itu biasanya secara kasat mata bisa dilihat. Cuman perlu dihitung supaya tidak salah. Jadi jangan ketemu orang. Wah stunting nih stunting. Gak boleh ya. Bodyshaming. Bodyshaming. Bentar wah stunting nih. Padahal iya loh. Gak ikut-ikutan ya. Dan kalau tadi sudah tahu cara ngukurnya juga dan ciri-cirinya itu. Terus gejalanya biasanya apa nih dok? Selain dari tinggi badannya. Biasanya mungkin ini sih. Anak bisa gampang sakit biasanya. Nah anak gampang sakit itu juga kita bisa curigai mungkin anak ini emang ada stunting atau enggak. Makanya rutin ke posyandu itu juga perlu ditingkatkan lagi ya. Terutama buat ibu-ibu di rumah. Karena dari posyandu itu nanti kan diukur panjang badan sama berat badannya. Nah itu salah satunya buat mengevaluasi apakah anak ini terkena stunting atau enggak. Karena kalau yang pernah saya baca ya. Yaitu satu dari empat anak di Indonesia tuh bisa mengalami stunting. Satu dari empat anak. Iya. Jadi kira-kira mungkin ya masih ada lima juta anak mungkin ya. Lima juta anak di Indonesia. Oh my god. Iya. Lumayan ya. Tapi kalau 2022 ini untuk anak stunting ini udah turun ya persenannya 21 persen ya. Dibandingkan sama 2021 itu masih 24 persen. Padahal Indonesia itu berharap pada tahun 2024 angka stunting itu udah mencapai angka 14 persen. Tapi 2022 aja masih 21 persen. Enggak apa-apa nanti dikebut. Oh iya. Kejar semalam. Enggak apa-apa nanti dikebut. Bisa pasti bisa. Oke tapi kan itu pemerintah juga turut untuk mengupayakan perjalanan stunting ya. Salah satunya juga lewat puskesmas atau mungkin pelayanan kesehatan yang lainnya. Gitu kan. Oke. Selain itu gejalanya ada lagi enggak dok? Mungkin itu keterlambatan gerak motoriknya. Kayak misalnya temen-temennya yang lain udah bisa jalan, udah bisa merangkak. Atau kayak udah mulai ngomong tapi dianya belum. Atau juga kalau misalnya sampai jangka panjangnya. Karena ini kronis ya. Jadi keterlambatan gangguan kognitif. Jadi nilainya kurang sendiri dibanding temen-temen yang lain itu juga bisa. Indikasi dia dulunya stunting. Oh gitu. Tapi dulunya. Oh oke. Jadi kan dia kurang nutrisi ya. Jadi perkembangan otaknya juga pasti terlambat. Oke pasti terlambat. Oke bener juga sih. Mungkin nilainya kurang butuh bimbang. Oh iya bisa sih. Bisa. Bisa disiakan. Kalau udah bimbang tetep kurang ya udah. Berarti emang dia dulunya mungkin pernah kena stunting gitu ya. Oke. Malah ketahui kita gimana sih ya. Selain tidak bisa menjangkau benda di tempat yang tinggi dok. Dampaknya kalau anak mengalami stunting itu apa dok? Mungkin ini sih. Kesulitan berinteraksi dengan sosial ya mbak. Karena kan apa namanya. Misal yang lain udah bisa ngobrol. Sedangkan dia bisa kayak pelongah-pelongoh gitu ya. 4P. Apa itu mbak? Pah poh pelongah-pelongoh gitu ya. Kosa kata baru nih mbak Misha. Terus. Gitu sih mungkin kesulitan berinteraksi sama dunia di sekitarnya gitu. Mungkin cenderung menyendiri itu juga mungkin bisa. Dan infeksi berulangnya tadi itu. Jadi kan mungkin dia sering izin dari sekolah. Kurang ketemu temen-temennya. Terus kayak mungkin kalau main sama tetangga. Ibunya kayak jangan main sama yang itu. Dia lagi sakit. Jadi kan dia kan kurang bersosialisasi. Jadi dikucilkan gitu ya. Dijauh kan dia dikucilkan. Dibuli. Dibuli dari kecil. Cara langsung dibuli dari kecil. Kasian banget loh. Berarti ya dia sudah batinnya tersiksa. Raga yang juga tersiksa. Cegah stunting ini berarti emang bener sih. Berarti kalau mungkin secara fisik dia ada dampaknya enggak mungkin jadi kalau misalkan mohon maaf ya kalau ada kan apa ya namanya Down syndrome gitu kan dia menganggu tampilan fisiknya. Tapi kalau stunting ini hanya itu aja tinggi badan aja. Lebih ke tinggi badan aja. Lebih ke tinggi badan. Oke luar biasa. Dan kalau tadi sudah ngobrol dampaknya selain dijauhi itu tadi. Itu terapi atau penanganannya apa nih dok yang bisa diberikan? Penanganannya kalau misalnya itu sebenarnya tadi asupan gizinya ditambah. Kalau misalnya dari, ini ngomongnya dari awal sebelum, harus dibuat hari pertama berarti dari hari pertamanya. Hari pertamanya berarti dari ibunya ini sendiri asupan gizinya harus cukup. Tablet tambah darahnya jangan sampai terlambat, jangan sampai terjadi anemia pas kehamilan. Lalu setelah melahirkan juga perlu asupan gizi yang paling penting, yang utama. Yang utama itu asih. 6 bulan pertama itu wajib banget pakai asih aja. Jangan ditambah-tambah karena sumber energi atau sumber gizi paling utama, satu-satunya buat anak umur 0-6 bulan itu dari asih itu sendiri. Jadi sebenarnya belum perlu tambah-tambahan. Ketika sudah di atas 6 bulan mungkin sudah bisa ditambahkan MPHC. Itu di atas 6 bulan ya. Kan kita sering nih baca kasus katanya bayi baru 2 bulan, 4 bulan sudah disuap makanan. Dikasih pisang, dikasih pisang. Ternyata tuh bayi tuh sebelum usia 6 bulan itu tidak perlu itu ya. Kayaknya perlu asih aja. Asih aja udah sangat cukup. Udah sangat cukup gitu. Apalagi kan asih kan kita mengingat apa namanya, efek samping, bukan efek samping ya. Manfaat ya. Manfaatnya asih itu kan banyak banget. Jadi dikasih MPHC-nya setelah 6 bulan aja. Ibu-ibu ya, jangan 4 bulan dikasih pisang. Apalagi biasanya dikasih madu, kopi hitam. Kanannya biar nggak kejam-kejam ya kan. Aduh. Ntar pas gede jadi anak senja ya. Senja kopi-senja kopi. Mungkin cita-citanya yang tergede buka toko kopi. Nah bisa jadi. Jadi dia bisa membedakan antara kopi Bali, kayak rop-ropusta, dia bisa tahu. Kopi luar. Luar biasa ya, ibu-ibu jaman sekarang. Itu tadi terapi dan penanganannya. Tapi kalau tindakan pencegahannya dok, ada nggak? Kalau dari pemerintah, itu dia punya gerakan cegah stunting dengan 5 kegiatan. Yang pertama itu ada aksi bergizi. Jadi dia itu membentuk kebiasaan rutin untuk olahraga. Terus abis itu, karena kemarin kebetulan kami dari stase puskesmas ya. Jadi emang puskesmas ini lagi concernnya itu di stunting itu. Nah salah satunya pencegahan adalah dengan pemberian tablet tambah darah untuk anak-anak usia remaja di sekolah. Jadi memang dari sekarang itu, dari anak sekolah, terutama yang wanita ya, itu sudah mulai di, apa namanya, di jagani. Dijagani dengan pemberian, dijagain dengan pemberian tablet tambah darah itu supaya mencegah anemia. Karena memang anak remaja kan rawan banget ya anemia. Apalagi yang sedang, apa namanya, masa puber. Iya betul, betul, betul. Oh oke, oke. Tapi kalau untuk anak-anaknya ada nggak? Oh tadi baru satu ya? Ada lima. Selanjutnya apa? Yang kedua ada Bumil Sehat. Oke, oke. Lanjut. Yang kedua Bumil Sehat. Bumil Sehat itu, ya itu tadi, meningkatkan, apa namanya, kebiasaan untuk rutin anti-natal care ke puskesmas. Oke. Paling nggak tuh, ke puskesmas, bukan puskesmas sih, rutin anti-natal care itu enam kali dan minimal selama kehamilan. Dan minimal USG dua kali ya, bisa ya. Oke. Berarti nggak usah sebulan sekali ya. Minimal itu tadi lah ya, USG dua kali, ke vaskesnya enam kali. Karena udah minimal itu pun, masih ada yang nggak datang. Masih ada yang nggak datang. Biasanya gini mbak, anaknya udah lima. Nanti ke puskesmasnya cuma sekali, gara-gara disuruh suaminya. Biasanya kayak gitu. Karena mungkin dia udah pengalaman ya. Pengalaman tuh memang guru yang berharga kan. Jadi kayak merasa. Gulu paling baik. Iya, jadi merasa kayak, aku udah ngelahirin patah anak, aman-aman aja, nggak usah ke puskesmas gitu. Itu yang bahaya. Padahal ternyata pas dicek, tensinya tinggi ya. Itu kan bahaya. Padahal kondisi anak kan beda-beda ya. Betul. Barangkali yang kelima ya kan istimewa. Nah, kita kan nggak ada yang tau ya. Kayaknya ketarik sih. Lanjut dong. Terus, selanjutnya Miss. Selanjutnya tuh bisa, dengan ada posyandu aktif, ini juga sama sih, dengan dari posyandunya tuh, lebih aktif untuk menjangkau ibu-ibunya. Terus, jambore kader, tuh buat kader-kader dari posyandu, dari puskesmas. Biasanya di setiap desa, itu kan ada kadernya itu, mereka ditambah, ilmunya ditambah gitu. Diberi pelatihan. Diberi pelatihan. Sama, cegas stunting itu penting. Nah, itu tuh, nanti, ya, nanti ada, apa ya, edukasinya kayak gimana cara-cara, tahap-tahap cegas stunting itu, kayak aktif minum tablet tambah darah, lalu bumil tuh teratur untuk periksa, terus cukupi nutrisi dari anaknya, terus datang ke posyandu setiap, nah, setiap bulan, lalu asli eksklusif 6 bulan, 6 bulan pertama. Oke, luar biasa. Tapi itu bisa sembuh nggak sih, kalau misalkan dia udah didiagnosa, wah, stunting nih gitu? Diperbaiki kondisinya. Oh, diperbaiki kondisinya. Berarti dia masih bisa tumbuh ya? Bisa. Dikejar. Keterlambatannya itu dikejar. dikejar. Oh, kejar paket. Berarti tenang aja. Coba cari di iklan deh. Hashtag. Oh, oh, maaf ya. Padahal kita udah berasal untuk menahan dark checks dan dark checks kita ya. Tapi dipancing. Nggak, 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 nggak. Ini serius. Berarti masih bisa lah ya untuk diperbaiki bisa ya. Yang penting dibawa umur 2 tahun. Oh, dibawa umur 2 tahun. Makin cepat ketahuan, makin cepat untuk prognosis sembuhnya gitu. Tapi bisa nggak sih misalnya waktu hamil nih, baik-baik aja, tapi giliran lahir, dia jadi stunting gitu. Seiring berjalannya waktu kan kadang anak-anak tuh nggak mau makan atau gimana gitu, bisa nggak? Ya, bisa aja. Karena kan misalnya di awal kehamilan ibunya rutin. Rutin. Terus kayak misalnya berat badan pas lahirnya normal di atas 2.500. Nah, itu mungkin ibunya nganggep baik-baik aja. Terus abis itu, tadi misalnya ibunya sibuk kerja, atau dititipin ke tetangga. Jadi kan perawatan dari ibu atau bapaknya itu kan tidak se-eksklusif ketika dirawat orang lain. Makanya itu juga berpengaruh. Makanya seribu hari pertama kehidupannya, itu harus dijaga benar-benar. Edukasi. Hadirlah dalam seribu hari pertama kehidupannya. Berarti tadi yang sudah dijelaskan sama dokter Misha itu, apakah si ibu hamil ini sangat berpengaruh untuk stunting-nya si anak ini, tumbuh kembang anak? Itu pengaruh. Pengaruh sih. Makanya dari itu, ini kembali lagi lah, ANC itu harus rutin. ANC antenatal care. Antenatal care itu memang harus rutin. Karena, ya dari ANC itu, bidan atau dokter itu bisa memantau, apa, perkembangan dari ibu hamil ini gimana. Apalagi yang, ibu-ibu yang sudah melahirkan lebih dari 3 kali, usianya yang, sudah lebih dari 35 tahun, itu memang faktor risikonya itu tinggi. Berarti lebih high risk ya? Iya, high risk. Sebenarnya bukan dari ibunya aja sih sebenarnya. Misalnya dari bapaknya sendiri, atau kakek neneknya juga itu berpengaruh. Bahkan dari adik-adiknya, atau kakak-kakaknya itu berpengaruh. Pengaruhnya apa kalau dari faktor luar? Karena tadi, misalnya anaknya ini sudah rentan, terus kayak, kesingkuhannya tidak menjaga kebersihan, bahkan dari sekedar mencuci tangan aja itu, sangat berpengaruh, untuk menurutkan angka stunting itu. Oh, oke gitu. Lagi-lagi cuci tangan ya? Oke, kayaknya semua, iya, kayaknya hampir semua obrolan tentang kesehatan tuh, kuncinya ada di cuci tangan deh. Cuci tangannya jalan yang, cuci tangan tipis-tipis loh ya. Cuma kasih air doang. Ayo coba caranya gimana, cuci tangan ya? Pakai air es. Pakai air es, saya gini doang. Habis gini. Tahu aja lagi banyak. Saya sih gitu. Itu dulu. Sekarang masih? Dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu waktu makan ayam bakar ya. Oke, dan kalau ini tips khusus untuk ibu hamilnya ya, karena kan tadi ibu hamil ini juga sangat berperan untuk pencegahan stunting. Ada nggak sih tipsnya buat para ibu-ibu hamil biar nanti ketika melahirkan itu anaknya tidak stunting? Yang pertama dari, yang pertama itu kan ANC rutin. Yang kedua, selalu edukasi dari bidan tuh dilaksanakan. Misal nih, contoh nyata yang kita sering ketemu ya, minum tablet tambah darah. Untuk ibu hamil tuh kan minimal tablet tambah darah, itu kan 90 tablet ya mbak. Nah, banyak ibu hamil yang kelupaan minum misal, terus mungkin ngerasa, ah, aku mau enak-enak aja badannya, jadi nggak minum. Padahal, apa namanya, anemia pada ibu hamil tuh, nggak mungkin nggak terjadi. Mungkin, apa ya, maksudnya sering terjadi gitu loh. Jadi, kalau bisa, konsumsi tablet tambah darah itu memang harus difokuskan, tiap hari harus minum. Karena itu nanti di buku KIA tuh, ada kok kita bisa kontrol pake, nanti misal hari ini minum, ntar dicentang gitu. Nanti kalau misalnya nggak minum, dicoret strip gitu. Nah, itu tuh, apa ya, jadi buku KIA tuh memang, buku narah hubung nih baratnya. Buku reminder ya. Buku reminder nih, antara ibu hamil sama bidan. Jadi, bisa, bidan bisa tahu, keperkembangan ibu hamil tuh dari buku KIA itu. Makanya, tablet tambah darah tuh, harus diminum. Terus, mungkin minum kalsium juga. Sama rutin ikut. Biasanya kalau di buskus mah ada senam hamil, iya, kelas ibu hamil itu. Nah, itu, dari situ, bisa lah, untuk paling tidak mencegah kemungkinan stunting gitu. Oke. Ada lagi dok, pemenuhan nutrisi kali ya? Pemenuhan nutrisinya sih, mungkin ya, diperhatikan kembali, karena kan, hamil ya, berbadan dua. yang bukan membelah diri. Yang di, ya satu, cuma membelah diri aja. Apa ya, nyawanya kan ada dua gitu, jadi makannya harus diperhatikan lagi, konsumsi. Karena makannya bukan untuk kita ya. Iya, betul. Dan untuk yang stunting itu, pencegahannya memang, ditingkatkan makanan protein hewaninya. kayak mungkin ya telur, daging-daging merah, terus, ayam gitu ya. Oke, oke. Oh, luar biasa. Kalau yang tadi, nggak perlu ada masalah, minum, tambah darah, ada, yang untuk anak, ada batasannya, usianya, usianya atau apa, aturannya gimana sih. Kalau aturan minum, tablet tambah darah itu loh dok, ada nggak, harus minimal usia berapa gitu. oh yang untuk remaja, itu sebenarnya udah ada dari, pemerintah, itu juga apa namanya, kan kalau yang anak cewek ini kan biasanya menstruasi, usia-usia SMP gitu kan. Tentu itu, darah yang terbuang, pasti itu bisa menyebabkan anemia. Oke. Nah, itu sendiri, makanya perlu rutin untuk dijaga supaya, apa, HB dalam darahnya juga masih normal, terus juga penyerapan gizinya, jadi juga tetap lebih bagus. Kalau anemia kan, biasanya penyerapan gizinya juga, nanti akan berpengaruh. Oke. Tapi kalau misal anak usia 2 tahun itu, dia stunting gitu. Obatnya itu, tablet tambah darah dapet gak dia? Enggak, lebih ke protein hewanit aja tadi. Yang penting gizinya. Berarti tablet tambah darah itu, mungkin untuk cewek-cewek yang sudah memasuki usia puber gitu ya. Cewek-cewek puber yang memang itu tadi, yang apa ya, di intervensinya sekarang itu, dari anak SMP itu udah diperhatikan untuk mencegah stunting di masa depan gitu. Ketika dia lagi head aja tuh gimana? Konsumsinya gimana tuh? Konsumsinya bisa tiap hari ya saya? Ya tergantung sih sebenarnya, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya lagi head aja juga, darahnya dirasa kurang, ya bisa tambah gitu kan. Itu sebagai tambahan aja. Oh tambahan aja. Oke. Sporting lah ya. Iya, tetap yang penting tuh makan sih. Makan-makanannya bergizi gitu. Misal udah minum tablet tambahan darah, tapi makannya cuma mie goreng juga. Sama aja ya. Mie goreng sama sawi yuk. Mie goreng pake cornet. Mie goreng pake cornet pake telur kok. Enggak ya, makanya tetap harus bergizi ya. Oke. Jangan ditiru. Oke. Kayak gitu. Gitu mas jadi. Yes. Gitu mas tapi. Kita di BNB ini kan juga banyak. Mendorong-mendorong. Yang kurang. Selama ini yang minimal orang bisa mendorong itu kan musil 17. Selama ini ya itu aja gitu. Tapi ternyata tadi disampaikan kalau anak remaja yang mudah mulai ya sampai-sampai ya disarankan juga kalau memang perlu gitu. Iya. Iya. Diberbolehkan. Nah itu justru malah jadi concern di Puskesmas saat ini sih. Puskesmas rutin ke sekolah-sekolah. Cek HP. Kemudian kalau misalnya memang HP-nya kurang nanti diberikan tablet tambah darah gitu. Gitu. Jadi ini udah program pemerintah kayak gitu ya. Preventif ya. Usaha preventif ya. Usaha preventif dari pemerintah. Oke. Keren-keren. Tapi dulu aku SMP kok gak dapet ya? Waduh. Kalau kamu hanya SMA. Oh iya. Kuliah. SMA kelas 3 lagi. Itu lelucon atas sebuah ini ya. Ini dark joke sebenernya. Gak mungkin dulu angka stunting gak setinggi akhir-akhir ini gitu. Dengan saya kan SMP kalau gak salah tahun segitulah. Ya mungkin dulu ada tapi purang diperhatikan dia. Ya mungkin dulu ada. Mungkin juga pas. Nah ini saya mau nanya tambah ini. Ketika dia dinyatakan stunting nih. Nih. Pucah nih. Stunting. Kemudian tunggu besar. Terus akhirnya ketika dia udah remaja, dewasa. Tingginya masih bukel aja terus segitu. Ya Allah. Kasian banget. Kemudian dia nikah nih. Ini kayak cerita pribadi atau gimana sih? Oh bukan ya. Kayaknya iya. Terus? Terus ketika dia nikah, apakah itu juga akan mempengaruhi nantinya anaknya? Ya itu balik lagi. Itu jadi kayak rantai apa ya? Rantai yang berulang ya? Mata rantai. Iya yang berulang. Kayak lingkaran setan gitu loh. Jadi ketika anaknya stunting, gizinya kurang. Pertumbuhan besarnya nanti jadinya kurang. Itu walaupun itu, maaf pendeknya itu bukan karena genetik. Tapi nantinya kan anak yang stunting ini kognitifnya kurang. Dimana kognitif itu perlu untuk misalnya cari kerja. Nanti ekonominya kurang lagi. Tentu berulang lagi. Berulang lagi. Jadi ujungnya nanti bisa tumbuh generasi yang stunting lagi. Oh gitu. Makanya kalau udah dipotong rantainya, insya Allah bisa. Oh gitu. Berarti si ibunya ini tetap harus si... Ibu apa ya? Cari-cari. Iya. Tahu gak gak. Gak, iya. Wrong matter, wrong matter. Pemain basket. Berarti memang harus dicegah sejak dini itu tadi ya? Biar tidak melahirkan generasi stunting selanjutnya. Iya, betul. Carat, mas. Catat, mbak. Cari yang tinggi. Talak mulu, mas. Dan untuk kasusnya di Indonesia ini stunting gimana dok? Sejauh penjalanan kan sudah di puskesmas nih kemarin. Gimana nih? Kita lingkup kecil aja deh, solo aja gimana? Kalau di Solo atau Jawa Tengah tuh, kan sekarang di Indonesia tuh angkanya di 21,6 persen. Untuk Solo dan Jawa Tengah tuh angkanya udah di bawah dari 21,6 persen. Yang mana berarti udah membantu atau mendukung dari angka di pemerintah itu sendiri kan. Tapi ya itu tadi target dari rancangan pemerintah itu di tahun 2024 tuh masih sampai 14 persen. Dimana masih ada sekitar 7,6 persen lagi yang harus dikejar sama-sama. Yuk pemerintah semangat yuk. 2024 tahun depan. Tahun depan. 1 Januari ya 2024. Ingat angkanya harus sudah. Berapa? 14. 14 persen. PR, PR. Dan ini PR kita juga kan. Apalagi. Hitungnya gimana itu? Hitung apa? Hitungnya kan tadi? Berapa tadi? 21 persen. 21 persen. Padahal kan kenaikannya itu juga signifikan. Maksudnya bukan hanya kenaikan kasusnya, tapi juga kenaikan ininya. Ayipaninya itu juga naik. Oh, populasinya. Apakah dengan misalkan kalau populasinya ditambah kan otomatis ini juga kecil? Nah, itu nanti tugas dari Kemenkes mungkin ya. Makanya tahun ini kemarin ada. Epic ya, bagian Epic biasanya. Anda jangan tanya susah-susah. Banyak jebakan Batman-nya ini. Enggak maksudnya ya, kalau susah nurunin itu, dinaikin aja populasinya. Oh, bener ya. Tapi naiknya populasinya juga jangan stunting juga. Ntar angkanya tinggi juga. Jadi kan sekarang kita udah tahun ini, dinaikin populasinya. Oh, gitu. Ya, ini tolong Kemenkes, dengar saran dari teman saya ini ya. Oh, Mas jadi bencana lima tadi? Lima-limanya asal tetap sehat, gak apa-apa. Itu membantu angka loh. Membantu. Oh, oke-oke-oke. Solusi, solusi. Daripada pusing ya kan, gimana-gimana. Mending lima aja gitu. Jangan, dua anak cukup. Jangan, dua anak cukup. Oh, kan? Salah lagi. Dua cukup, lima lebih baik. Nanti kasihan bidannya. Ngomel. Ngomel. Oh, gitu. Pasti ngomel. Kenapa, dok, emang ada pengaruhnya? Apa nih? Ya, maksudnya kalau kita selalu lahiran. Ya, anak banyak kan pusing ya, Mbak, ya. Tuh, kan? Pusing ya, Mbak. Karena anaknya kalau misalnya lahirannya banyak kan beresiko, ibunya juga. Beresiko untuk ibunya. Beresiko untuk anaknya, gitu. Tiga aja, tiga. Tengah-tengah. 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 Apa? Partner buat produksi. Itu, yang penting itu, itu. Masalah nanti produksinya gampang. Aku nggak tahu. Aku belum tahu. Aku mau terlibat. Aku mau terlibat. Ini nanti dikasih logo 18 plus. Terlalu beresiko. Dan ternyata stunting di Indonesia juga masih di angka 21 persen. Kalau di Solo udah lumayan turun ya. Iya, lumayan turun. Oke, ya Alhamdulillah deh. Ya udah. Gitu aja. Ada pesen nggak, dok? Buat ibu-ibu atau mungkin sahabat PMI di luar sana untuk pencegahan stunting ini? Apa ya? Mungkin ya dari sekarang untuk teman-teman yang sedang menginjak SMP, SMA, diperhatikan lagi konsumsi makan-makannya. Nggak usah sok-sokan diet. Oh, catet! Apa itu diet, dok? Pokoknya makan-makanan yang bergizi. Kalau misalnya memang dirasa menunjukkan gejala-gejala anemia kayak apa? Lemah letih lesulung lain. Love you. Coba dicek HB-nya ke puskesmas. Nah, nanti mungkin dari puskesmas bisa dapat tablet tambah darah itu. Ke PMI juga bisa loh. Ke PMI juga bisa. Boleh nggak sih? Kalau tablet untuk penambah darah itu boleh. Dijual bebas nggak? Mungkin ada produk-produk itu ya. Produk-produk tambah darah itu. Ya, mungkin sebaiknya konsultasi dulu ya. Akah baiknya itu konsultasi dulu ke dokter. Mungkin dengan dokter dan gizi. Biasanya di puskesmas sudah gizi sih. Sudah ada ya? Sudah ada gizi. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan di sana. Sebaiknya makanan yang perlu dikonsumsi apa atau mungkin yang dihindari apa gitu. Mungkin di PMI juga bisa kan? Bisa, PMI bisa, guys. PMI bisa, bisa banget. Bisa. Kita tuh apa yang nggak bisa sih? Maner banget. Bikin acara podcast aja bisa. Bisa. Oh, jangan salah. Belum ini cuma cek HB. Kayaknya cek HB, receh ya. Easy-peasy. Easy-peasy. Terus, apalagi ya. Yaitu untuk ibu-ibu hamil dipersiapkan dari awal kehamilan untuk gizi nutrisinya. Kemudian aktivitas sehari-harinya. Support dari keluarga itu juga penting banget sih. Jangan sampai stress. Itu yang susah? Oh, ya. Itu yang susah ya. Itu susah itu. Stress management tuh susah loh. Saya belum tahu sih. Belum merasa stress. Mau saya tambahin PMI. Aduh, oke. Berarti tidak hanya dari kita sendiri, tapi lingkungan juga berpengaruh. Lingkungan juga membantu. Iya, berpengaruh. Terus mungkin juga setelah anak yang lahir pun juga diperhatikan lagi gizinya. Emang yang kata Misha tuh benar. 6 bulan pertama tuh cukup pasti eksklusif aja. Nggak usah ditambah makanan yang aneh-aneh. Nanti setelah 6 bulan tuh mungkin bisa diberikan empasi. Nanti tuh untuk makanan yang bisa dikonsumsi apa aja tuh ada sih sebenarnya di buku-buku. Buka ya itu ya. Itu buka ya itu emang ada. Terus rutin untuk datang ke posyandu. Karena posyandu itu juga salah satu tempat untuk bisa konsultasi. Konsultasi. Dengan kader-kader posyandu itu kan ada. Itu kan udah dilatih biasanya. Nah itu mungkin ibu-ibu bisa konsultasi ke kader itu. Oh sama ini yang penting. Vaksin. Vaksinasi lengkap itu harus diperhatikan lagi oleh ibu. Karena kadang kan kelewatan. Atau mungkin nggak datang ke puskesmas gitu. Nah kalau nggak datang, datang aja ke PMI ada vaksin. Oh, kita dari tadi udah bantuin ini loh. Iya, bantu iklan PMI ini. Makasih, makasih. Endorse yang terlubung. Itu tugas utamanya. Ini juga diendorse. Insya Allah sih. Bentar, bentar datang lah ya. Jadi kalau mau cek HB di klinik PMI bisa. Kalau misalkan anaknya waktu itu vaksin baru mungkin kondisinya kurang fit atau gimana kayak gitu. Nah vaksin lagi di PMI sih. Iya, betul. Dilayani tiap hari Jumat. Jumat jam berapa mbak? Jumat jam 8 sampai jam 12. Nah itu Jumat jam 8 sampai jam 12. Bisa booking dulu lihat nomor di bawah ini. Bisa jajah nanti di lantai 1. Iya kok nomor HP saya yang keluar. Nggak ya, oke. Jadi itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman di sana. Ini nggak cuma buat cewek aja, tapi cowok kayaknya harus perhatian deh soal hal ini ya. Oke, luar biasa. Ya sudah dok. Gitu aja podcast kita hari ini. Ci, lega ci. Ya deg-degan loh dari tadi. Oke, gimana? Seru nggak nih Stasa di PMI? Seru banget. Seru sih. So far seru. So far seru. Ini baru berapa hari berarti? Satu minggu? Seminggu ya. Belum ada. Hampir seminggu. Minggu masuk loh. Jenengan sendiri. Kami sih di rumah ya. Iya, daripada di rumah ngapain ya kan? Mending masuk. Buat nambah nilai. Waduh. Kalau nilainya bisa langsung otomatis 100 sih nggak apa-apa ya? Loh? Bisa didiskuskan. Dibicarakan di belakang. Bisa dibicarakan di belakang. Oke, gitu aja dok. Semoga lancar kasihnya di sini. Atau kegiatan-kegiatan yang lain juga ya. Jadi gitu aja podcast pada hari ini. Sampai jumpa di Jabri Pemi Solo selanjutnya. Dadah! Terima kasih. Sama-sama. Ya, ada laku.